Assalamualaikum Mas, mau kemana? Mau ke Tugban Mau ke Tugban pulang Terus, kok tidur disini? Kehabisan uang Kehabisan uang? Kehabisan uang, sampai dari mana ini? Dari Semua ya Kok nangis? Ini ilang ibu kali bapak nangis Kenapa? Ya, saya pegang Selama sampai kerja sama saya Kan tinggal sama saya ya Ya, kerja apa saja yang penting halal Terus rumah di Monod Tidak punya rumah Benar Saudara saya itu enggak Saudara enggak ada Bapak, ibu sudah meninggal semua Dari kelas 6 SD Dari kelas 6 SD sampai nyatim dia itu Terus punya ibu cuma 6 Ayo Sahabat Purnomo, belajar baik Hari ini kita akan ajak Mas, siapa namanya Mas Roni Wahyudi Yang mana Mas Roni ini mengaku Dia ini seorang yatim pihatu Sejak kelas Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Assalamualaikum Mas mau kemana mau ketuban pulang terus kok tidur di sini kehabisan uang kehabisan uang kehabisan uang sampai dari mana ini tak pasang nih dari sudah makan belum belum makan dulu sama saya yuk kenapa enggak mau makasih eh kenapa enggak mau nanti naik bus ya saya kasih duit ya mau gimana sih rumahnya jengan tuban mana yuk bunut bunut ya Allah deket dong Tantra aja Oh saman cari kerjaan ini tadi dari dari mana dari Lamongan ayo minum dulu kita makan dulu aja makan dulu makan dulu dikasih apa sama siapa es kok belum makan kita makan di Pak Cipenop masih jauh ya banget ya kita makan dulu aja Mas saya boleh ngomong enggak saya nawarin jenengan makan ini termasuk rezekinya jenengan enggak boleh ditolak Camen mau cari kerja-kerja apa tuh seadanya seadanya Camen sudah keluarga belum 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 masih bujang bapak-ibu-bapak ibunya jengan enggak ada enggak terus tinggal sama siapa sendiri tinggal sendiri eh kenapa sampai enggak takut sama saya kok gemeteran kenapa enggak takut iya kenapa sampai enggak dilepas topinya tapi take but not Nobody huh eh Nah2 Inflikpuk kali Bapa cuma nahBR Nah ah ah eh hai eight Udhr Udhr Camen berapa bersaudara? Gak ada Camen gak ada sendirian berarti? Terus rumah punya gak? Rumah gak ada Eh? Gak ada Rumah gak ada Bocok nangis mas Udah Udah Camen tinggal sama saya Kerja sama saya ya Mau? Yang penting harus jujur Dijaga sholatnya Mau? Daripada Camen gak punya rumah Tidur sembarangan Tinggal sama saya Mau ya? Dihabisin dulu Habis ini kita cari makan Camen ada KTP gak? Punya KTP gak? Mana coba lihat Masya Allah Apa itu? Kopi ya? Untuk sholat? Iya Tapi bener ya Nanti kerjanya yang jujur ya Dijaga sholatnya Saya gak mau gak sholat Harus dijaga sholatnya KTP-KTP mana? KTP Munut KTP Munut Ini saya bawa Ya saya pegang Selama Semen kerja sama saya Kan tinggal sama saya ya Ya Kerja apa aja yang penting halal Terus rumah di Munut gak punya rumah? Bener? Bener Semen usianya berapa tahun? Semen usianya berapa tahun? Eh? Ambil kan sabu tangan gue Dik 29 sekarang 29 Itu sini Pakai lap Terus ini tadi Ngarik kerja gak dapet Iya Dari lapong ya Jalan kaki? Iya Sudah berapa lama jalan kaki? Sudah satu minggu ini Sudah satu minggu ini Terus Kalau lapar Kayak apa Semen? Semen megang duit apa enggak? Enggak megang duit sama sekali Terus kalau lapar kayak apa? Ya kalau lapar ya Ya kadang dapat kerja satu hari Tengah hari Terus Bantu super truck itu Bantu super truck? Iya Bantu apa? Ya kalau banyak ngeban Kamen bantuin Ini tadi dari pagi Belum makan berarti Minum aja sih Minum aja aja Laper apa enggak sekarang? Enggak Eh? Ya laper kok Enggak boleh bohong Laper ya laper Namanya dengan siapa? Tadi saya enggak nanya Namanya si Mohamad Roe Namanya Rony Wahyudi Disusun Ngulek Ya RT3 RW2 Desa Ngadipuro Kecamatan Widang Tuban Rumahnya dengan dekat sama rumah saya Sampean tinggal sama saya Ya Bantu-bantu saya Yang penting Sampean makan Enggak sampai lapar Ya nanti uangnya ditabung Ya Bisa tidur sama saya Tidur apa aja Yang penting tidur ya Mau ya Bener loh ya Dijaga sholatnya segala macem Ya Sekarang kita makan Loh lah Kalau enggak usah Sampean kalau lapar kayak apa? Nama saya Pak Purnomo Kenalan dulu Sudah Enggak usah bingung Enggak usah Opo sedih Sudah tinggal sama saya Jadi mas ini Kita Ini tadi kita jalan Karena melihat Kok kayaknya ada Ada yang tidur disini Untuk sementara KTP saya pegang Nanti saya cek Masnya ini mengaku Dia sudah enggak punya bapak Enggak punya ibu Rumahnya enggak punya juga? Enggak punya Loh selama ini tinggal sama siapa? Ya Dari Dari kecil itu ya Ikut-ikut orang Kerja Nanti sudah enggak punya orang tua Enggak punya rumah juga Tidur Ikut sama orang Jadi ikut kerja ya Itu yang ditempatin tidur gitu ya Terus apalagi itu Tasnya isinya apalagi cepat lihat Gak ada Cuma baju Baju sama apa? Baju aja Apa? HP-HP enggak bawa? Enggak ada Gompet itu isinya apa aja? Itu apa? Isinya apa ini? Plastik apa itu? Apa? Itu isinya apa itu? In body Itu loh plastik itu loh Ini Coba lihat Apa ini? Terus apalagi itu coba Ya dikularkan aja plastiknya Karnier ini apa itu? Sabun om Apa itu? ATM apa itu? Ini nemu tadi di situ Ini nemu berarti enggak bisa dipakai Terus apalagi enggak ada? Enggak ada Itu apa? Dikularkan semuanya Kolek Ya itu tuh Rokok-rokok itu dikularkan Di tempat saya enggak boleh ngerokok Ya om Apa ini? Enggak tahu Nemu cuma Set Biasanya Ini tak Ya Sekarang ikut sama saya Pake topinya Nah yuk Ini Pak Purnoma bawa ya Ini bener nih Ini sudah enggak Saya enggak punya Itu cuma Ayo Sahabat Purnoma belajar baik Hari ini kita akan ajak Mas Apa namanya? Mas Roni Wahyudi Yang mana Mas Roni ini mengaku Dia ini seorang yatim piatu Sejak kelas Eh sejak umur Sejak kelas 6 SD ya? Iya Sejak kelas 6 SD Nanti akan coba kita Kita telusuri Sesuai dengan KTP-nya Masuk daerah Tugan Jadi Nanti biar tinggal Sama saya Tinggal sama saya Kasian Karena dia ini harus Cari kerja Untuk bertahan Untuk cari makan Mas Sekarang kita ajak dulu Mas Roni nya kita cari makan Makan siang Aku hanya dibawa Yuk Tasnya ditaruh belakang aja Tasnya Dilepas bajunya Sampai pakai kaos aja Biar enggak sumuk Mas Jati Eh dibuka Ini dibuka aja Taruh di belakang Yuk Biar enggak sumuk Itu dibuang Ditinggal aja Sudah Sudah Ditinggal Ya sudah yuk Ayo Taruh di belakang Taruh cemen Masuk di tengah Sama saya yuk Sampai situ yuk Sahabat-sampai Belajar baik Saya mohon doanya Mudah-mudahan kita semuanya Bisa belajar manfaat Kita semuanya belajar Untuk menolong sesama Ya Kita tidak berharap Apa-apa Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan ini Menjadikan berkah Barokah Dan Allah ridho Karena kita hidup Cuma berharap Ridho ini Allah SWT Dukun terus kegiatan kami Ikutin kita Makan dulu sama Mas Ya Mas Ayo masuk Tidak apa-apa Ayo langsung Tutup tengah yuk Kita ajak makan dulu Karena Masnya lapar Mulai pagi Belum makan Ayo disini yuk Semen pesen makan Makan apa Eh Kok nanti Kenapa Sekarang Dik Ajaan pesen makan Dik Tulangi Kayak Ini tadi kita sudah selesai makan Masnya juga Alhamdulillah dia sudah Sholat juga Sekarang saya tanya Kamen beneran mau ikut sama saya Nanti kerja yang bener ya Kuncinya satu Harus jujur Dan jangan pernah meninggalkan sholat Kan rumahnya dekat kita juga Ya Jadi saya mohon doanya Mudah-mudahan Siapa namanya Mas Rony Yang kita temukan tadi Saya gak sengaja ketemu Dia tidur Di dalam warung Kondisinya lapar Sekarang kenyang apa lapar Kenyang Masih mau menambah lagi gak Enggak Enggak Ya Bukun terus kegiatan kami Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Menjadi dengan berkabarokat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung masuk mobil Bukun terus kegiatan kami Bukun terus kegiatan kami